Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi di channel youtube Sahridani Dan Apa kabar teman-teman sekalian Semoga kalian sehat-sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Di video kali ini saya akan memberikan tips Bagaimana cara membuat akun Gmail banyak Tanpa verifikasi nomor HP ya Akun Gmail ini merupakan hal yang sangat penting ya teman-teman Karena jika teman-teman sudah punya HP Android ya Yang jelas Anda untuk membuka Google Chrome Atau Google Atau buka Youtube Jelas Anda harus punya akun ya teman-teman Harus punya akun Gmail ya Tentunya teman-teman sudah menginstall aplikasi Google Drive ya Biasanya itu sudah ada di bawahan HP kalian ya teman-teman Jadi disini saya akan memberikan contoh kepada kalian Bagaimana cara membuat akun Gmail yang banyak ya Untuk itu kita langsung saja cari aplikasi ini ya Google Drive Jadi ini teman-teman ya Kita klik aplikasi Google Drive Kemudian Ini ya Disini Banyak akun ya teman-teman Untuk membuat akun Gmail Itu disini Tinggal kita klik saja Ini ya di bagian bawah ini Kelola akun diperangkat ini ya teman-teman Setelah kita klik kelola akun diperangkat ini Kemudian muncul tampilan berikutnya di harapan kalian ini Banyaknya teman-teman Akun Gmail saya Jadi disini bagaimana cara kita membuat akun Gmail banyak Tanpa Perpikasi nomor telepon ya Atau nomor HP Jadi kita scroll kembali teman-teman ya Disini kita klik tambahkan akunnya di bawah ini Setelah kita klik tambahkan akun Muncul tampilan berikutnya Kita cari disini Google ya Kita klik langsung Google Nah disini teman-teman Untuk menampilkan lagi tampilan berikutnya ini Karena saya disini mempunyai sandi Kalau teman-teman juga mungkin mempunyai sandi silahkan Atau pin Atau mungkin tidak mengaktifkan pin anda Jadi langsung saja Jadi saya disini langsung buka pin saya teman-teman ya Ya disini saya akan memberikan contoh kembali kalian Bagaimana cara membuat akun Gmail yang banyak ya teman-teman Melalui aplikasi Google Drive Jadi disini Google menyuruh kita untuk login ya teman-teman Jadi kita harus buat akun Jadi kita klik disini akun ya Buat akun Disini Google menampilkan ada dua Apakah akun ini kita buat untuk pribadi Atau untuk kerja atau bisnis ya Jadi disini kita contohkan saja Kita klik saja langsung untuk pribadi ya Kemudian setelah kita klik tadi pribadi Muncul tampilan berikutnya seperti ini Disini Google menyuruh kita Untuk buat akun Google ya Jadi disini Google menyuruh kita Untuk masukkan nama depan dan nama belakangnya Jadi kita contohkan saja disini Misalnya nama depannya disini Ini teman-temannya sebagai contoh saja Ini teman-temannya sebagai contoh saja Nama belakangnya ini ya Setelah itu kita klik berikutnya ya Setelah kita klik berikutnya teman-teman Disini tampilan berikutnya disini informasi dasar Agar menyuruh kita untuk masukkan tanggal bulan dan tahun lahir ya Kemudian jenis kelamin sesuai dengan nama yang kita klik tadi ya Sekarang saya berikan contoh misalnya tanggal lahir ya Misalnya tanggal 22 Agustus 19 75 ya teman-teman Ini contoh ya Kemudian setelah itu gender Disini untuk pilihan jenis kelamin ya Kita pilih tadi pria ya Kemudian setelah kita menuliskan semua ini Kita klik di bagian bawah ini berikutnya ya Nah disini tampilan berikutnya teman-teman Google menyiapkan disini ada tiga akunnya Jadi terserah teman-teman apakah teman-teman membuat Merah sendiri Atau Gmail ya Atau memilih akun yang sudah disediakan oleh Google Kalau saya memilih yang sudah ada ya teman-teman Dari yang sudah disediakan oleh Google ya Sesuai yang kita bikin tadi Bahkan dikadi ini ya teman-teman Jadi saya klik bagian atas Kemudian setelah kita klik bagian atas Sesuai yang kita tulis tadi Kemudian setelah itu kita klik berikutnya Di bagian bawah ini kita klik Kemudian tampilan berikutnya seperti ini Disini Google menyuruh kita untuk memasukkan kaca sandi ya Jadi buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol Jadi Google disini menyuruh kita Buat sandi yang rumit ya Campuran huruf, angka, dan simbol Misalnya begini teman-teman Nah contohkan ya Misalnya disini sandinya ini ya Misalnya Ini contoh teman-teman ya Ini teman-teman ya Setelah kita menuliskan sandinya Kemudian kita klik berikutnya Nah ini teman-teman Kalau sudah muncul tampilan begini teman-teman ya Berarti kita sudah berhasil lagi membuat akun Gmail Kemudian kita tambahkan nomor Kemudian kita tambahkan nomor tampilan Kemudian kita tambahkan nomor tampilan Nah ini teman-teman ya Nah ini teman-teman dibaca-baca Ini ada privasi dan perserata nanti dibaca-baca teman-teman ya Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah Kita klik disini Ya saya setuju ya Lagi pros ya teman-teman Nah ini teman-teman Ada pun demikian teman-teman ya Ini apaikan saja Yang jelas kita sudah berhasil membuat akun Gmail ya teman-teman Tanpa privasi nomor HP ya Oke Oke demikian teman-teman Apa yang saya bisa berikan kepada kalian Apa yang saya bisa ajarkan kepada kalian semua Semoga ini bermanfaat Terima kasih jika sudah menonton video ini Dukung terus channel ini ya teman-teman Agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru berikutnya dari saya Oke demikian saya teman-teman Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini